Intro Hari ini pertemuan ketiga kita dalam keseluruhan Ibu mengenuhkan materi pertemuan kedua kemarin Karena kemarin di pertemuan kedua kita belajar masalah membuat tabel Nah ini adalah latihan soal yang membuat tabel kemarin Latihan satu kita lihat disini Buka kembali file database 1 Kemudian Anda membuat tabel mahasiswa dalam struktur di bawah ini Jadi kita dicolong untuk membuat tabel Nanti disimpan dengan nama tabel mahasiswa Oke sekarang kita lihat disini Bahwa kemarin sudah dijelaskan bahwa untuk membuat tabel itu Ada dua cara yang pertama adalah bisa menggunakan design view Atau yang kedua bisa menggunakan data sheet Kalau yang ini kalian boleh pilih yang mana enaknya Misalkan disini contoh ada sebuah tabel Yaitu tabel mahasiswa Dengan file name-nya atau atributnya adalah name Nama mahasiswa, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin dan agama Kemudian tentukan data titelnya Atau titel datangnya dimana name itu adalah text Nama mahasiswa juga text Alamat, tempat lahir juga text Kemudian untuk tanggal kita cilih date atau time Kemudian jenis kelamin dan agama juga text Kemudian boleh dikasih description-nya disini Kita description-nya Kemudian aturlah fil propertis tanggal lahir Dengan cara aktifkan design view Lalu pilih fil tanggal lahir Atau TGL lahir LHR Pada bagian general Klik input mask Sehingga mengukur tombol di sebelah tangannya Lalu klik tombol tersebut Jadi seperti ini Jadi untuk tanggal lahir Nanti kita atur untuk propertisnya Kemudian pada icon input mask Kita klik Kemudian muncullah tombol seperti ini Kemudian tombol ini kita klik Saat dialog Kotak dialog muncul Julilah soft date Nah pada saat sudah muncul kotak dialognya Masa kita harus pilih soft date Seperti gambar di bawah ini Nah ini soft date harus dipilih Kemudian selanjutnya klik next Terus next lagi Kalau sudah begini Munculnya seperti ini Ya Munculnya seperti ini Oke Mungkin ibu boleh Praktekkan Soal yang pertama itu Kita buka Database accessnya Buka database access Kemudian Buka Tabelnya Kebetulan disini Ibu sudah buat tabelnya Kalau untuk permulaan Boleh nanti klik create Ya Create Kemudian dari create Boleh dipilih Table design Kemudian langsung boleh Diketik seperti ini Nah Disini kebetulan Atributnya ada name Name itu menjadi Primary key Ya Menjadi primary key Kenapa menjadi primary key Karena Harus ada Satu atribut Yang tidak boleh Sama Ya Ada Satu atribut Yang bersifat Unique Unique itu artinya Tidak sama Contoh name Disini Untuk menentukan Primary key Paling gampang Tinggal disorot Seperti ini Kemudian klik kanan Ada primary key Tinggal di Create Atau Boleh disorot Seperti ini Kemudian Di Design Ya Di design Menu design Ada gambar tunci Primary key Tinggal di klik Untuk Menonaktifnya Sama Diklik juga Ya Oke Kalau Kalau sudah Ditentukan Satu Atribut Yang menjadi Primary key Selanjutnya Adalah Dilakukan Penyimpanan Table Jangan lupa Disimpan Table Kalau sudah Disimpan Ini akan Menjul disini Nama Table Contoh Disokan disini Adalah Table Maksuswa Cara Nyimpan Tampangnya Tenggal File Kemudian Set Nanti Menjul Seperti ini Kemudian Tinggal Kita Isi Nanti Table Kalau Table Sudah Tersimpan Maksudnya Di sebelah Kirinya Oke Sekarang Kalau sudah Sesuai Taman Contoh Soal Kita Disuruh Untuk Mengganti Ya Mengklik Tanggal Lahir Kemudian Tanggal Lahir Itu Kita Ubah General Di sini Khususnya Pada Input Mas Klik Klik Pembal Ini Kalau Sudah Klik Pembal Ini Kemudian Tentukan Pilihan Pada Sob Date Artinya Kita Akan Melakukan Format Mengatur Format Untuk Penulisan Tanggal Kemudian Kalau Sudah Ditentukan Selanjutnya Adalah Next Next Kemudian Next Lagi Next Lagi Kalau Sudah Selesai Dipilih Kalau Sudah Selesai Dipilih Maka Akan Menuncul Format Tanggal Di Informat Seperti Ini Nah Bagaimana Cara Melihat Hasilnya Hasilnya Cara Melihatnya Adalah Boleh Tabel Maksiswanya Di Double Klik Klik Dua Kali Oke Yes Nah Kita Kita Lihat Tanggal Lahir Nah Lihat Dia Akan Muncul Seperti Ini Artinya Kita Akan Menulis Tanggal Kita Menulis Tanggal Disini Kita Nggak perlu Lagi Mengatur Formatnya Tapi Formatnya Tidak Tidak Tersedia Oke Sekarang Kita Lihat Lagi Untuk Soalnya Ya Kita Selesai Oke Sekarang Aturlah Fil Properties Jenis Kelamin Dengan Cara Gantilah Tipe Data Gentle Atau Jenis Kelamin Menjadi Lockup Wizard Nah Nanti Ini Jenis Kelamin Yang Tadinya Text Kita Ganti Dengan Lockup Wizard Kemudian Akan Muncul Kotak Dialog Lockup Wizard Seperti Ini Kemudian Tentukan Nanti Pilihan 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 Kedua I will People Blah 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 Nah Diganti Jangan lupa Kemudian Kalau sudah Selesai Menggantikan Klik Next Kemudian Kalau sudah Klik Next Muncul Isi Yang Seperti Ini Ingat Jenis Kelamin Gimana Ada Dua Adalah Laki Laki Dan Perempuan Jadi Ada Dua Jenis Kelamin Nanti Masukkan Ini Ditetik Secara Manual Kemudian Kalau sudah Selesai Dimasukkan Jenis Kelamin Selanjutnya Klik Next Habis Itu Gini Nah Untungnya Seperti Ini Artinya Pada Saat Kita Menentukan Memasukkan Data Kemudian Menentukan Jenis Kelamin Kita Deter Menentukan Deter Laki Menentukan Mengetik 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 Tapi Cukup Diflik Itu Kilihan Kemudian Lakukan Hal Yang Sama Dengan Agama Nah Oke Sekarang Kita Kembali Ke Akses Data Base Kita Kembali Lagi Ke Design View View Kemudian Design View Data Awal Disuruh Melakukan Penggantian Properties Untuk Jenis Kelamin Untuk Tipe Data Kita Ganti Dari Text Ganti Ke Lookup With Wizard Oke Seperti Ini Tuncul Kotak Dialog Untuk Lookup Wizard Kemudian Tentukan Pilihan Pada Pilihan Kedua Yaitu I will Be In The Value That I Want Tentukan Kalau Sudah Tentukan Next Lagi Sekali Maka Mungkin Seperti Ini Nah Disini Kita Harus Memasukkan Contoh Jenis Kelamin Itu Ada Jenis Kelamin Laki Laki Ada Jenis Kelamin Laki Laki Oke Kemudian Ada Jenis Kelamin Bereng Tuan Ada Lagi Jenis Kelamin Yang Lain Tidak Ada Jenis Kelamin Hanya Ada Dua Laki Laki Dan Bereng Tuan Oke Kalau Sudah Silahkan Untuk Next Kembali Ya Kalau Sudah Lagi Teruskan Dengan Filis Nah Sekarang Lihat Hasilnya Lihat Hasilnya Boleh Double Klik Di Sini Atau Double Klik Di Mahasiswa Oke Nah Sekarang Kita Lihat Untuk Jenis Kelamin Buka Nah Ini Pada Saat Kita Mengasukkan Data Untuk Jenis Kelamin Kita Tinggal Laki Atau Berem Buat Nah Kemudian Disuruh Melakukan Hal Yang Sama Dengan Agama Kembali Lagi Design View Kemudian Nah Kita Lakukan Hal Yang Sama Dengan Agama Dari Tipe Teks Data Tipe Teks Tipe Data Teks Teks Ganti Ke Look Hard Wizard Nah Ini Jangan Lupa Untuk Kada Pilihan Kedua Kemudian Kalau Tidak Selesai Kita Next Nah Disini Jenis Agama Misalkan Agama Kita Anggap Ada Lima Agama Islam Terus Apa Lagi Ada Yang Islam Kristen Kristen Terus Patulik Terus Apa Lagi Disini Ada Buda Buda Kemudian Sindu Kemudian Ada Kong Hucu Kong Hucu Kong Hucu Kalau Sudah Kita Masukkan Agama Kita Next Kalau Sudah Next Terakhir Finish Boleh Set Dulu Bisa Boleh Set Set Boleh Kalau Tidak Set Langsung Aja Juga Boleh Double Klik Di sini Ada Ya Saja Kemudian Agama Agamanya Sudah Ada Pilihannya Kita Kembali Lagi Ke slide Berarti Kita Soalan Satu Yang Sudah Selesai Di sini Ada Perintah Itilah Sepuluh Data Record Kabel Maswa Tersebut Dengan Data Yang Benar Dan Untuk Dan Tentukan Field Size Untuk Masih Masih Art 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 Di sini Ada Pertanyaan Kalian Harus Melakukan Pertanyaan Ini Hal Memisi Siap Network Kemudian Kita Masukkan Satu Dulu Ada Min 19 22 500 5000 Post 1 Kemudian Nama Mahasiswanya Nama Mahasiswanya Misalkan Fitri Alamat Pangkal Pinang Sebenarnya Untuk Alamat Harus Ini Jadi Jalan Dengan Nama Nama 09 RT 01 RW 03 Pangkal Pangkal Pinal Disalkan Kemudian Itu tabel Bisa diperbesar Saatnya Tabel itu Kolomnya Burung Amin Besar Dika Besar Sesuai Dengan 22 Kempat Nahir Misalkan Tempat Tempat Kali Misalkan Saya Layarnya Di Bagi Itu Amal Lahir Saya Nah Tinggal Dikini 14 Agustus Misalkan Agustus Kemudian 1978 Jenis Selamat Saya Tinggal Dikini Terum Dua Agama Saya Tinggal Dili Islah Naksud Kemudian Dilahkan Isi Datanya Ya Data Naksiswa Ini Menjadi Sepuluh Data Isinya Harus lengkap Ya Harus lengkap Enggak Boleh Enggak Lengkap Oke Sekarang Ibu Nami Kon Lagi Kita Lihat Latihan Kedua Latihan Kedua Ya Disini Ada Kuatlah Data Baru Dengan Nama Latihan Dua Lalu Anda Buat Table Barang Dengan Struktur Di bawah Ini Nah Artinya Boleh Buka Database Baru Nanti Ya Dibuka Database Baru Kemudian Tentukan Penyimpanan Lakukan Penyimpanan Nanti Tempat Penyimpanan Dimana Boleh Boleh Dilakukan Penyimpanan Terlebih Dahulu Dari Tempat Penyimpanannya Memimpan Dimana Kemudian Boleh Folder Untuk Menyimpan Dengan Folder Namanya Apa Misalkan Seperti Ini Kemudian Nanti Nanti Baru Nama File Nya Adalah Latihan Dua Latihan Dua Seperti Yang Saya Kasih Tahu Pada Saat Pertemuan Sebelumnya Untuk Penyimpanan Nama File Untuk ACC Db Itu Tidak Diketik Tidak Diketik Tapi Dia Akan Menul Secara Otomatik Nah Kita Masukkan Latihan Dua Saja Setelah Di Oke Nanti ACC Db Nya Akan Menul Secara Otomatik Kemudian Nanti Buatlah Sebuah Tabel Dengan Nama Tabel Nya Adalah Barang Kemudian Ada Kode Barang Kategori Merak Tipe Harga Jangan Lupa Text Data Fitul Ada Text 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 Kemudian Currency 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 Itu apa Bu Currency Itu Adalah Titul Data Untuk Nilai Mata Uang Kemudian Jangan Lupa Untuk Kasih Ceterangan Kemudian Kalau Sudah Selesai Bikin Filmnya Dari Barang Itu Masukkan Recordnya Seperti Yang Tergerak Di Tabel Ini Ya Harus Lengkap Jangan Sampai Kurang Karena Tabel Ini Nanti Akan Kita Pakai Seterusnya Untuk Pertemuan Pertemuan Berikutnya Jadi Kita Tidak Perlu Lagi Untuk Memikirkan Nama Data Datanya Tetapi Kita Cukup Buat Satu Kali Saja Kemudian Bisa Dipakai Untuk Pertemuan Berikutnya Baiklah Itulah Materi Pertemuan Kita Di Mata Kuliah Praktikum Sistem Bajah Bisata Untuk Perkenuan Tidak Kalau Tidak Ada Lagi Saya Ucapkan Terima Kasi Selamat Sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh